Sekarang kita sudah sampai di akhir materi nih teman-teman, gimana? Seru kan? Kalian telah mengenal jenis-jenis bangun datar, cara menghitung luas dan keliling bangun datar, dan juga cara menghitung bangun segi banyak. Selanjutnya, agar teman-teman semua makin ngetik dan makin jago menghitung luas dan keliling bangun datar, kita latihan yuk! Yang pertama, ada segi banyak ABCDEF. Dari segi banyak ini, coba teman-teman hitung luas persegi ABEF, luas sejar ginjang BCDE, dan luas segi banyak ABCDEF. Yang kedua, ada segi banyak ABCDEF. Nah, dari segi banyak ini, coba teman-teman hitung luas sejar ginjang ABCDEF, luas trapezium FCDE, dan luas segi banyak ABCDEF. Yang ketiga, ada bangun datar gabungan. Dari gambar ini, coba teman-teman hitung berapa luas dan keliling bangunan gabungan ini. Yang keempat, dari gambar ini, coba teman-teman hitung berapa luas bangunan gabungan ini. Dan yang kelima, soal terakhir nih teman-teman, berapa luas bangunan gabungan di samping ini. Wah, hebat! Karena teman-teman sudah bisa menghitung luas dan keliling berbagai gabungan bangun datar tadi, berarti, teman-teman sudah menguasai materi bangun datar ini. Tapi, jangan dilupain gitu aja ya, biar teman-teman tetap ingat, jenis dan rumus berbagai bangun datar ini, teman-teman harus rajin belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal seperti tadi. Tidak terasa, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas antusias teman-teman dalam mempelajari materi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan! Sampai jumpa di lain kesempatan!